PMSA Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan akan melakukan sistem jemput bola secara serentak di 514 keupatan, sekolah, dan instansi guna perekaman data IKTP. Ya, ditargetkan perekaman data itu selesai pada akhir tahun ini. Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arief Fakrullah menyatakan tetap menargetkan perekaman data selesai 31 Desember 2018. Saat ini masih ada sekitar 4,5 juta warga atau 2,61 persen warga yang belum melakukan perekaman data IKTP. Menurut Zudan, warga yang belum melakukan rekam data IKTP merupakan warga yang tercatat baru menginjak usia 17 tahun dan masyarakat pedalaman. Untuk itu, Ditjen Dukcapil akan proaktif ke sejumlah daerah, sekolah, pondok pesantren, dan instansi untuk mendata warga yang belum melakukan rekam data IKTP. Bagi warga masyarakat yang 4,5 juta yang belum rekam, itu nanti kalau mereka bisa berkumpul di satu tempat, kami akan jemput bola. Ya, kami aktif jemput bola. Tapi kalau yang bersangkutan akan datang di Dinas Dukcapil atau di Kecamatan, kalau di DKI, di Kelurahan, Monggo. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita buka. Kita proaktif dan juga kita harapkan masyarakat juga proaktif untuk melakukan perekaman. Oh iya, kita ke sekolah SMA kelas 3, ke pondok pesantren, sampai turun kemarin di tujuh kabupaten di Papua. Kita turun ke sana untuk mengejar warga masyarakat yang belum melakukan perekaman, termasuk di Badui, termasuk di Jambi, di suku Kubu, suku Anak Dalam, kemudian di Dayak, banyak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kita turun ke sana.